Ini adalah unit kamar bedah RSUD Kabupaten Bengkayang, di mana kami telah melakukan kegiatan sehari-hari di ruangan ini. Nah, ini adalah ruang tindakan kami, di mana kami memberikan pelayanan kepada pasien melalui tindakan operasi sesuai dengan prosedur yang ada di rumah sakit ini. Sebelumnya, yuk kita cari tahu apa itu operasi. Jadi, operasi adalah tindakan pengobatan yang dilakukan dengan cara membuka, memotong, menyayat sebagian anggota tubuh untuk kepentingan diagnosa atau kepentingan medis. Sebelum dilakukan operasi, tentu ada persiapan yang harus kita lakukan. Nah, mari kita lakukan operasi dengan bahagia. Apa sih bahagia? Ya, bahagia itu adalah istilah yang kami gunakan untuk tahapan persiapan operasi. Jadi, setiap pasien yang akan melakukan operasi harus bahagia. Nah, tahapan yang pertama, B. Bersihkan kotoran yang menempel di badan atau mandi pakai sabun. Tahapan kedua, A. Amankan perhiasan yang masih menempel di badan. Tahapan yang berikutnya, Nah, yang selanjutnya, tahapan keempat, A. Asupan nutrisi yang cukup untuk persiapan puasa sebelum tindakan operasi. Berikutnya, tahapan yang kelima, yaitu G. Menggunakan pakaian khusus untuk tindakan operasi. Selanjutnya, tahapan yang berikutnya, yaitu I. Ingatlah selalu untuk berdoa sebelum dan sesudah tindakan operasi. Dan, tahapan yang terakhir, yaitu A. Atur nafas untuk mengurangi kecemasan dengan relaksasi nafas dalam. Nah, berikut ini adalah poster yang kami gunakan untuk melakukan edukasi di tempat kami, yaitu di mana isinya ada tujuan dari persiapan operasi. Boleh kita baca ya. Itulah tahapan bahagia yang kami gunakan. Semoga ke depannya, pasien yang akan melakukan operasi di rumah sakit kami, bisa menggunakan tahapan itu. Terima kasih. Sampai jumpa.